Jelang pelaksanaan ekshumasi jenazah Brigadir Yosua pada Rabu mendatang, Polda Jambi menggelar apel siaga personil pengamanan. Sebanyak 358 personil akan disiagakan dalam pengamanan ini. Senin 25 Juli 2022 sore, Kepolisian daerah Jambi menggelar apel persiapan personil pengamanan otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat yang akan dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 besok. Sebanyak 358 personil dari Polda Jambi dan Polres Moro Jambi akan disiagakan dalam pengamanan ini. Personil dari berbagai satuan ini akan ditempatkan di beberapa titik pengamanan. Ada pun titik-titik pengamanan ini diantaranya di lokasi pemakaman, di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, di Rumah Duka, dan Penebalan Personil Polsek Sungai Bahar. Saat melintas mungkin akan ada ditahan. Jalan di situ kan nggak terlalu rame saya kira kan. Sudah kita tetapkan normal saja. Kita hanya 1,6 kilo itu kan dari, dari mana, dari makam ke rumah sakit itu 1,6 kilo ya. 1,3 kilo ya, 6 menit saya kira. Kalau memang diperlukan penutupan, ini penutupan. Maksudnya sistem forensik gimana? Pemaksudnya sistem forensik? Forensik mungkin besok baru dapat. Mereka mungkin berangkat pagi-pagi sekali dari sini. Peralatan? Peralatan penutupan? Mereka mungkin bawa, kamu jawab katanya dengan aman. Nanti tanya ke Karung, mungkin ya Pak Yandiko ya, apakah bawa alat dari sana, atau di sini sudah punya, kalau punya dari sini mungkin cukup dari sini, tapi kalau dari sana lebih lengkap, mungkin bawa di sana. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.